selamat menikmati yang lalu kita ngobras kali ini kita ngobras lagi dengan tema yang berbeda tentang cuci darah dan gimana sih apa iya harus seumur hidup nah perkenalkan saya dokter Dana, dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit dokter Muardi saya akan mandu untuk 1 jam ke depan untuk sobat Muardi yang mau tahu lebih banyak tentang cuci darah di rumah sakit dokter Muardi boleh nanti langsung komen atau tanya di komen atau apa ya bisa dari message rumah sakit dokter Muardi, kita bahas nanti kali ini, oke gak lama lagi, rumah sakit dokter Muardi kali ini di ngobras kita akan membahas bersama dengan ahlinya pakarnya dari ginjal hipertensi yaitu dokter Ariel Suseno, CPD KG Helvinasim, halo dokter Ariel selamat pagi selamat pagi dokter Dana, terima kasih banyak kabarnya sehat ya dok alhamdulillah, sehat-sehat semua ini cuaca cerah sekali, semoga sobat Muardi juga nanti 1 jam ke depan kita bahas tentang cuci darah ya dok dok, sebenarnya apa sih cuci darah itu dianggapan masyarakat kan mungkin masih belum paham ya cuci darah itu apa, apa ya kayak cuci baju, cuci piring gitu kan darahnya terus apa ya, kalau dicuci darah terus nanti darahnya habis atau gimana gitu dokter bisa kasih pengantar dulu, silahkan dok ya, ya terima kasih ya, jadi memang cuci darah ini ya seperti cuci piring ya ada benarnya juga ya jadi intinya kan ada zat-zat yang dikarenakan ginjalnya rusak atau tidak berfungsi dengan optimal jadi ada zat-zat sisa yang harusnya dibuang oleh ginjal ini tidak bisa terbuang kan, itu akan membuat kondisi tubuh itu akan, apa yang membuat, ya namanya ada racun-racun tubuh ya tidak bisa dibuang, pasti akan mengganggu sistem tubuh nah, cuci darah ini adalah suatu metode untuk menggantikan fungsi ginjal sebetulnya, menggantikan fungsi ginjal jadi dia akan membuang darah, ya kotoran-kotoran atau zat-zat sisa metabolisme itu keluar jadi dia menggantikan fungsi ginjal ada beberapa macam ya kita sebut dengan namanya terapi mengganti ginjal gitu, kalau cuci darah ini ada dua macam jadi yang ada yang namanya hemodialisis atau yang sering disebut sebagai cuci darah ada juga yang namanya peritoneal dialisis atau cuci darah mandiri yang mana kalau hemodialisis menggunakan mesin kalau peritoneal dialisis itu menggunakan membran atau tubuh kita sendiri ada lapisan di perut yang bisa berfungsi sebagai ginjal kita begitu, ada juga yang namanya transplantasi ginjal di luar ini kita bisa tiga-tiganya dok jadi kalau misalnya ada bisa cuci, bisa cuci lewat perut bisa juga dengan transplantasi ginjal dok ya ya betul jadi gitu apakah dengan topik kita hari ini ya apakah harus seumur hidup nah itu amat sangat tergantung dari penyebab dari gagal ginjal jadi gagal ginjalnya ada dua macam ya ada yang penyakit ginjal akut ada juga penyakit ginjal kronik penyakit ginjal akut ini kalau mungkin ada suatu kondisi di mana apa ya dehydrasi berat atau misalnya ada keracunan dari obat-obatan misalnya atau dari zat-zat racun seperti alkohol gitu ya itu akan bisa mengganggu ginjal ke sistem tubuh ada juga misalnya sumbatan dari batu atau tumor gitu ya yang mana membuat air seni itu tidak bisa keluar jadi akan mengganggu ginjal nah itu mungkin harus cuci darah dulu tapi setelah penyebabnya diatasi itu cuci darah bisa berhenti tidak diperlukan lagi jadi fungsi ginjal akan kembali seperti itu semua tapi pada penyakit-penyakit ginjal kronik yang mana dia kejadian kerusakan ginjal itu terjadi secara perlahan-lahan tapi pas biasanya paling sering disebabkan oleh darah tinggi diabetes atau misalnya mungkin ada suatu kondisi radang ginjal nah itu ginjalnya sudah rusak jadi fungsinya sudah rusak kurang sekali atau mungkin sudah sangat rendah sekali pada saat itu mungkin harus dilakukan cuci darah rutin seumur hidup karena seperti tadi cuci darah ini adalah suatu sistem pengganti fungsi ginjal jadi bukan obat jadi dia menggantikan fungsi karena ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi jadi akhirnya harus digantikan dengan yang semacam ginjal yang berfungsi semacam ginjal mesin cuci darah tapi memang tadi tergantung dari penyebabnya tidak mesti ada gangguan ginjal juga misalnya ada keracunaan alkohol gitu ya banyak itu kasusnya dong oplosan ya apakah diaplos, oplos, oplos, oplos gitu kalau tidak mati ya bisa jaga ginjal ya dong darahnya jadi asam sekali itu mungkin kita perlu cuci darah tapi tidak perlu yang sampai seterusnya seterusnya kalau misalnya fungsi ginjalnya setelah itu perbaikan ya kita stop jadi ada indikasi-indikasi tertentu ya apa sih yang menyebabkan pasien itu perlu dicuci darah yang jelas ada gangguan atau kegagalan ginjal entah itu kegagalan yang akut atau yang kronik bedanya apa dok itu akut sama kronik itu akut tadi, jadi kalau akut itu disebutannya adalah dia terjadi dalam waktu yang singkat akut kronik itu adalah sebuah time frame dari waktunya ya dok ya jadi akut itu adalah sebuah kegagalan ginjal fungsi ginjal yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat misalnya ada tadi misalnya ada batu terus menyumbat ginjalnya akhirnya kencingnya ini batu ginjal juga bisa bikin gagal ginjal ya dok ya kalau dibiarkan terlalu lama bisa jadi penyakit ginjal iya soalnya biak juga itu kasusnya di masyarakat kan batu ginjal pokoknya kalau udah keluar sendiri lewat kencing ya sudah tidak tentu tapi kita tidak tahu dari dalamnya masih ada tentu karena batu ginjal itu kan terjadi karena suatu kondisi tubuh juga jadi kemungkinan besar dia akan berulang kalau tidak kita tahu disebabkan jadi ada baiknya walaupun ginjal batunya sudah keluar tetap harus dipiksakan lagi ini dikontrol kembali penyebabnya apa nah itu harus diinikan setahu saya batu ginjal itu menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak ya kalau di Afrika itu setahu saya itu sering terjadi ya baik terus kalau misalnya ada pasien yang sudah disarankan oleh dokternya untuk cuci darah itu apa apa ya tadi kalau yang kondisi karena gagal ginjal mungkin bisa lepas ya untuk kondisi yang kronik kalau kita apa berarti dia sudah parah sekali atau karena anggapan di masyarakat itu kalau sudah dicuci ya berarti apa ya sudah tidak ada harapan lagi gitu atau banyak yang ketakutan untuk cuci darah gitu takutnya kalau dicuci nanti habis itu saya meninggal paginya gitu dok jadi kesannya kan serem gitu loh dok gimana dok ya sayangnya sih memang kalau tadi ya tergantung penyakitnya kalau misalnya dari dokter sudah bilangnya ini penyakit ginjal kronik yang mana pak itu ibu terpaksa ada cuci darah gitu bahwa dengan apa namanya dikarenakan erfungsi ginjalnya sudah sangat rendah sekali nah pada saat itu memang kemungkinan besar 90% lah akan akan menjalani cuci darah terus hidup secara rutin dikarenakan tadi bahwa memang ini bukan obat gitu ya bukan dengan cuci darah terus ginjalnya sembuh total jadi ya tergantung penyebabnya tadi ya dok ya kalau sudah penyakit ginjal kronik itu ya benar-benar bisa bahwa ginjalnya sudah rusak nih jadi harus digantikan fungsinya dengan cuci darah tadi apakah ada resiko pasti setiap tindakan medis pasti ada resiko ya gitu tapi dengan kemajuan teknologi kesehatan sekarang resiko itu bisa ditekan seminimal mungkin gitu ya kan selama proses cuci darah itu akan ada selalu monitoring ada selalu ada petugas perawat dokter yang selalu evaluasi gitu ya setiap bulannya pun pasti akan ada kontrol rutinnya cek lab rutin juga jadi artinya tetap terkontrol ya tidak terus kalau udah oh udah cuci ya sudah berarti cuci saja tapi tidak kontrol gitu ya dok ya tetap harus dikontrol ya dan memang cuci darah ini justru kita berusaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang mana diharapkan dapat mencegah kematian jadi resiko memang ada tapi sebetulnya justru cuci darah ini bisa mencegah itu kalau misalnya ditumbuh terlalu lama malah mungkin memperburuk kondisi yang mana ketika datang ketika terpaksa betul-betul perlu sudah mungkin sudah ada komplikasi-komplikasi lain sudah kondisinya sudah berat ya nah itu pada saat mungkin cuci darah pun juga sulit untuk membantu mungkin yang kondisi kondisi gitu lah yang jadi dianggap bahwa cuci darah terus membuat matian gitu enggak mungkin karena kondisi sudah jelek sekali gitu jadi jangan takut katanya-katanya ya intinya kalau, terutama tadi untuk penyakit-penyakit yang sudah kronik seperti hipertensi, diabetes gitu ya dok ya kita kontrol rutin setiap bulan ke dokter itu fungsinya ya itu tadi supaya mencegah juga komplikasi ke gagal ginjal gitu jadi jangan sampai datang sudah dalam kondisi yang berat gitu yang mungkin untuk cuci darah pun juga mungkin akan lebih beresiko begitu ya jadi Sobat Muardi juga kalau misalnya punya penyakit kronis tadi seperti hipertensi, diabetes gitu atau penyakit yang lain jangan lupa kontrol rutin ke dokter gitu ya kita tidak hanya mengobati penyakitnya saja tapi juga mencegah supaya tidak ada komplikasi-komplikasi gitu terus dok kalau misalnya nih ada lega anggapan kalau cuci darah itu takut ketagihan gitu dok jadi nanti kalau sudah sekali cuci wah nggak bisa berhenti ya mungkin sama seperti tadi ya jadi ketagihan terus pokoknya kalau nggak cuci kayak orang adiktif gitu harus cuci-cuci terus gitu gimana dok? ya kalau adiktif tuh kalau kita analikkan dengan adiksi seperti obat ya obat-obat narkoba gitu ya narkotika itu ya sebetulnya beda karena kan jadi kalau narkotika itu akan dia menjadi adiktif gitu dikarenakan dia membuat suatu merangsang, mestimulasi hormon yang membuat orang itu merasa nyaman, enak gitu ya nah jadi dia akan ketika dia tidak dapat suplai obat itu lagi tubuhnya akan meminta gitu ya tapi kalau pada cuci darah atau misalnya penggunaan insulin pada diabetes gitu ya intinya kita memberikan sesuatu yang kurang di tubuh gitu ya kalau pada diabetes kita kasih insulin karena emang insulin dari tubuhnya kurang, tidak tambah jadi emang diperlukan gitu, kalau cuci darah juga begitu karena fungsi ginjalnya kurang, ya kita bantu dengan mesin gitu apakah adiktif? pasti efeknya ya beda dengan adiksi ya kalau misalnya adiksi narkotika, dengan rehabilitasi dia akan di-back-back saja mungkin malah justru di-baik tapi kalau cuci darah, kalau tidak di-butuh cuci darah tapi tidak dilakukan cuci darah yang ada malah mungkin bukan bebek saja, justru fungsi tubuh-tubuh yang lain kan komplikasinya akan terjadi jadi beda paradigma gitu, ini emang butuh sama dengan ketagihan, itu sesuatu yang berbeda ya makanya emang perlu persiapan ya, kadang pada pasien-pasien langket kronik pun di gagal ginjal yang sedim awal ya dok ya sudah sudah kita berikan apa ya, semacam pembulakaan dulu nih ini kalau sudah ada gangguan ke ginjal, itu ya berarti harus kita cegah supaya tidak sampai ke yang stadium akhir yang butuh cuci darah gitu karena mempersiapkan hati itu agak berat ya dok ya apalagi kalau harus ke rumah sakit, nanti bayangannya itu kan pasti berat gitu, rumah sakit berjam-jam diambil darahnya jadi jangan takut ya, sobat Muardi sekalian gitu, sobat Muardi bisa tengok ke unit tim putih darah di rumah sakit Dr. Muardi gitu tidak semenakutkan yang dibayangkan ya, bahkan disana bisa sambil makan, bisa sambil ngobrol, bisa sambil kita punya grup sendiri juga gitu jadi jangan takut gitu, kita bahas pertanyaan ya dok ya, ini dari Instagram ada T.A. Pahlavi menanyakan tentang apakah jadwal cuci darah itu berbeda-beda setiap orang dan apakah selalu satu bulan sekali dok, silahkan dok ya, terima kasih T.A. Pahlavi jadi secara umum ya, cuci darah itu kalau kita bicara cukup atau tidak gitu ya kalau misalnya penyakit ginjalnya ini kronik, fungsi ginjal sudah rendah sekali ginjal itu kan dia kerjanya 24 jam sehari ya, 7 hari seminggu gitu ya nah, cuci darah itu kan hanya kalau rutinnya biasanya sekitar 2-3 kali seminggu malah, bukan 1 bulan sekali gitu jadi, karena memang fungsi ginjal itu kan dia bekerja terus-menerus, digantikan dengan hanya 1 kali atau 2 kali seminggu ya, sebetulnya tidak cukup jadi, ada beberapa penelitian yang melihat bahwa kualitas hidup, komplikasi itu lebih baik pada pasien-pasien dengan cuci darah yang lebih sering gitu tapi memang ada beberapa pengecualian, ada beberapa kasus yang mana mungkin pasien tersebut tidak memperlukan kalau dicuci darah sampai 2-3 kali seminggu gitu ya, mungkin fungsi ginjal tersisanya masih cukup gitu jadi dia mungkin, atau misalnya pada pasien-pasien dengan yang, kalau dicuci darah itu komplikasi jadi banyak nih terutama pada pasien-pasien dengan yang tua, yang geriatri gitu, yang mungkin harapan hidupnya tidak terlalu panjang gitu jadi, kalau misalnya dicuci darah terus dia, tensinya mungkin drop, atau dia jadi mual muntah itu mungkin tidak perlu harus 2 kali seminggu gitu mungkin ada yang namanya incremental hemodialisis, jadi dia mungkin dicuci darah hanya kalau perlu saja gitu disesuaikan dengan kondisi pasiennya, tapi kalau 1 bulan sekali itu hampir tidak ada sebetulnya jadi, yang paling sedikit biasanya 1 kali seminggu sebulan sekali, tidak ada dok ya, tapi tadi ya tergantung dari cuci darahnya untuk kondisi yang akut atau kronik ya kalau yang kok akut ya mungkin cukup sekali, sudah membaik kondisinya, ya sudah tidak perlu lagi gitu tapi kalau untuk kondisi yang kronik ya memang perlu rutin, kita sesuaikan dengan kondisi pasien sesuaikan juga dengan penyakit, ya penyebabnya untuk cuci darah ya dok ya aku kan biasanya di setting rumah sakit ya, jadi pasien tidak pulang jadi dia bukan dirawat jalan, tapi di setting rumah sakit biasanya pulang dengan, apa namanya, pulang dengan sudah tidak putus cuci darah lagi atau jadi kronik, jadi ini tempat seharusnya untuk kondisi-kondisi yang akut tadi dok, yang lepas cuci darah gitu, mungkin tidak suatu saat kambuh lagi terus wah cuci darah lagi gitu dok ya seperti batu tadi ya, kalau misalnya penyebab batunya tidak teratasi, batunya muncul lagi ya bisa jadi lagi berarti tetap harus kontrol rutin ya dok ya, meskipun mungkin penyebab utamanya sudah diatasi karena bagaimanapun cuci darah itu akibat karena sesuatu jadi etiologinya harus diatur, jadi kalau misalnya karena alkohol ya stop alkoholnya gitu kalau besoknya minum alkohol lagi, oplosa lagi ya bisa jadi lagi atau mungkin malah yang serangan kedua mungkin akan bisa jadi lebih parah nggak dok? mungkin musiknya ada beberapa penelitian ya kalau misalnya sumbatan jadi ada sumbatan di ginjal itu akan terlalu lama dia akan membuat gangguan musik ginjal yang cukup permanen atau pemulihannya jadi butuh waktu lebih lama jadi ya lebih baik, jadi yang kedua mungkin akan membuat ginjalnya jadi lebih payah ya diharapkan jangan sampai ada yang kedua ya atau ketiga keempat ini kalau sudah yang pertama aku ternyatakan sembuh ya bertobatlah jadi kembalilah ke jalan yang benar gitu, jangan balik lagi nanti bisa gagal ginjal lagi baik, ada pertanyaan berikutnya dari Matias dokter, untuk cuci darah karena keracunan metodenya sama nggak mungkin dengan cuci darah yang lain? ya kalau misalnya pada kondisi-kondisi keracunan yang memang diperlukan cuci darah sebetulnya metodenya sama kalau standar sudah sebetulnya tapi amat sangat tergantung dari kondisi pasiennya kalau misalnya tensinya rendah gitu ya mungkin cuci darahnya tidak terlalu cepat pelan-pelan saja, mungkin hari ini satu jam, nanti besoknya satu jam lagi kalau misalnya kondisi belum stabil atau ada sistem cuci darah yang lain yang amat sangat pelan tapi lama gitu itu bisa juga dilakukan ada yang sampai berhari-hari dicuci darah ya dok ya? tergantung dari kondisi pasien tapi prinsipnya sama, darah dikeluarkan, dimasukkan di mesin, dicuci, terus dimasukkan kembali jadi prinsipnya sama tapi kayak persepannya itu bisa beda settingan alatnya ya? settingan alatnya ya? mungkin bayangannya seperti orang donor darah mungkin ya dok ya? donor darah, tapi kalau donor darah itu kan darah dikeluarkan nah ini darahnya dikeluarkan, masukkan mesin, langsung masuk lagi jadi bukan darah habis dibuang, dicuci, terus masuk lagi kadang-kadang bayangan pasien main cuci, ya darahnya diambil semua terus dicuci, terus dimasukkan semua tidak seperti itu prosesnya jadi dialirkan, ditarik oleh mesin, langsung diproses, langsung dimasukkan lagi jadi artinya tidak akan ada kehabisan darah pada saat proses ya dok ya? jadi jangan khawatir ada lagi dok, ini pertanyaan tentang ah ya, nenek saya mulai cuci darah bulan lalu apakah kalau terlambat jadwalnya itu ya berakibat fatal dok? nah ini kembali lagi, tergantung dari kondisi klinisnya ya kalau sudah klinis sudah baik-baik saja terus apa namanya pasien sudah sudah kebiasaannya ya, sudah menyesuaikan seperti sudah bisa restriksi air gitu ya jadi minumnya mungkin tidak terlalu banyak atau garamnya itu mungkin mundur sehari dua hari mungkin masih oke tapi ya mas sangat tergantung kondisi jadi sebelum sebelum misalnya ada rencana berpergian gitu ya yang mana harus terpaksa mundur nih cuci darahnya nih itu mungkin dikonsultasikan dulu kira-kira bagaimana ya kembali kalau misalnya berpergiannya jauh ya dok ya mungkin kita konsultasikan dulu nanti kalau misalnya terlalu lama tidak bisa kontrol mungkin kita akan ada yang namanya traveling ya dok ya traveling cuci darah jadi bisa kita buatkan surat untuk nanti cuci darah di tempat terdekat di tujuan gitu ya jadi ya traveling dialysis namanya jadi kalau misalnya terlalu lama harus cari tempat dulu di tempat tujuan harus tempat cuci darah atau enggak nanti bisa cuci darah di tempat itu ya gitu ya baik pertanyaan berikutnya dok ini ayah saya sudah rutin cuci darah satu tahun bulan depan mau ke Kalimantan nih apakah jadwal cuci darah bisa ditundain dok ya ini mungkin dari Solo ya dari Solo ya dari Solo ke Kalimantan kalau sesama Kalimantan mungkin enggak masalah nah iya kalau misalnya memang agak lama di Kalimantannya ada baiknya mencari tempat cuci darah disana dulu gitu minta ke apa namanya ke unit HD sekarang untuk membuatkan traveling dialysis namanya surat gitu nanti tapi harus kontak di Kalimantan apakah ada rumah sakit atau unit HD yang bisa dilakukan traveling dialysis gitu misalnya jadi bisa nanti pada saat jadwal cuci darah bisa cuci darah di Kalimantan gitu kalau hanya beda satu hari dua hari kalau kondisi baik mungkin mungkin enggak apa-apa tapi tetap harus di tunikan Tantau juga ya dok ya risikonya ya kalau biasanya sih kalau apa namanya gangguan ginjal itu kan biar sesak nafas ya jadi airnya itu kan gak bisa gak bisa keluar semua jadi membuat sesak nafas gitu atau mungkin tensi jadi naik gitu atau kalau uriumnya tinggi ya bisa mual muntah jadi indah makan minumnya jadi gak baik atau yang paling parah ya bisa ganggu otak jadi penerangan sadaran gitu tapi kalau kondisi bagus ya mungkin satu hari dua hari ya mungkin satu harilah gitu mungkin satu hari masih bisa tapi amannya tetap apa namanya mencari fasilitas cuci darah di Kalimantan gitu ya jadi kalaupun misalnya apa namanya tadinya rencananya tidak cuci darah di Kalimantan tapi kita kan gak tahu tiba-tiba pesawatnya delay atau di cancel atau apa kan mungkin harus memperpanjang di Kalimantan jadi sudah siap baik baik jadi ya itu tadi tergantung berapa lamanya mau di sana ya lama atau sebentar gitu gitu dan kalau memang ada rencana menunda ya harus lebih lebih ketat dengan diri sendiri ya artinya tadi gaya hidupnya juga harus disesuaikan gitu terutama cairan ya jangan sampai ada komplikasi-komplikasi lain karena menunda cuci darah ada lagi pertanyaan dok ini berapa lama sih orang bisa bertahan dengan cuci darah gitu kalau kita bicara statistik ya sebetulnya sih amat sangat bervariasi jadi amat sangat tergantung dari pertama yang namanya fungsi ginjal tersisa kalau misalnya pasien fungsi ginjal tersisanya masih cukup banyak bisa bertahan lama nih tapi maksud pertanyaannya harus berjelas nih maksudnya berapa lama orang bisa bertahan dengan cuci darah ini apakah untuk cuci darahnya atau umurnya cuci darahnya itu cuci darah itu paling lama berapa lama gitu atau atau dengan yang sudah gagal ginjal terus dicuci darah itu harapan hidupnya berapa tahun gitu kan atau atau apakah cuci darah itu terus bisa bikin orang bertahan tidak bertahan gitu maksudnya nah ini mungkin harus diperjelas cuman saya jawab satu-satu ya kalau cuci darah itu rata-rata itu dilakukan sekitar 4-5 jam sekali cuci ya dok ya sekali cuci sekali cuci bisa dua kali sampai tiga kali seminggu paling sedikit biasanya satu kali seminggu terus ada juga pada kondisi-kondisi khusus yang dilakukan sampai tadi berhari-hari jadi dicuci darah terus sampai dengan kecepatan tapi itu di setting-setting misalnya di ICU di mana kondisi pasien tensinya rendah sekali gitu ya jadi begitu nah kalau untuk apa ya setelah gagal ginjal ditemukan didiagnosis dan dia harus didiagnosis untuk cuci darah secara rutin cuci darah ini dapat memperpanjang usia itu sampai berapa lama nah ini amat sangat bervariasi gitu ya kalau adekuasi baik itu kita punya pasien di di muardi ini itu sudah sampai sembilan tahun itu sudah baik-baik saja baik-baik saja dan bisa beraktifitas normal ya dok ya bisa beraktifitas normal gitu ya tergantung dari kondisi masih tapi rata-ratanya sih kalau berdasarkan statistik itu sekitar lima sepengah tahun tapi itu tidak 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 menutup kemungkinan lebih lama ya itu hanya hitung-hitungan saja ya dok ya sebetulnya kalau di negara maju di luar negeri yang sistem kesehatan yang sudah baik cuci darah ini hanya sebagai terapi 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 sementara ya terapi sementara sampai pasien tersebut dapat dilakukan transplantasi mendapatkan donor ginjal dan persiapan untuk cangkok ginjal ya dok ya ini tadi diklarifikasi dok maksudnya adalah harapan hidup pasien yang sudah ya tadi sudah dijawab ya kemudian apakah anak muda lebih lama harapan hidupnya jadi dibanding pasien yang sudah tua jadi mungkin kayak anak-anak atau remaja yang ternyata sudah butuh darah rutin bagaimana dok? ya ya kalau harapan hidup pasien ya tadi kurang lebih tergantung sama tergantung hidup pasiennya tapi kalau berdasarkan statistik rata-rata setelah lima setengah tahun enam tahun anak muda lebih lama harapan hidupnya kalau sehat ya maksudnya selain ginjal tidak ada masalah lain tidak ada komplikasi penyakit yang lain ya dok ya karena mungkin penggul darahnya kondisi penggul darahnya masih baik kecuali kalau misalnya ada suatu penyebab-penyebab lain atau kondisi lain misalnya kondisi autoimun kalau anak muda kan yang paling sering terus jadi gagal ginjal mungkin ada suatu kondisi autoimun ya sering juga itu nah itu itu mungkin tidak mesti lebih panjang juga harapan hidupnya dibandingnya sudah lebih tua tapi kalau misalnya mungkin batu karena batu karena infeksi gitu ya yang muda biasanya akan lebih baik ya lebih minum komplikasi gitu ya harapan hidupnya juga masih lebih baik gitu ya baik gitu ya mbak bisa kepertanyaan berikutnya kalau sudah transplantasi ginjal atau sudah cangkok apakah bisa suatu saat kena gagal ginjal lagi terus bisa cuci darah lagi ya dok jawabannya sayangnya bisa gitu ya jadi pertama kan gagal ginjal sendiri itu biasanya bukan karena sakit ginjalnya aja tapi karena ada penyebab lainnya jadi ginjal itu cuman komplikasi ya akibat dari sesuatu hal gitu ya jadi kalau sudah gagal ginjal terus ditransplantasi akibat tapi penyebabnya tidak diatasi penyebab dia akan merusak ginjalnya lagi gitu atau karena sudah transplantasi ginjal kan seorang pasien transplantan dia harus minum obat terus untuk oke karena ginjal cangkok ini kan punya orang lain nih gitu yang mana tubuh itu mengenalnya sebagai benda asing jadi sistem kekebalan tubuh kita itu akan berusaha untuk menyerang gitu ya nah itu terpaksa pasien pasien transplantasi itu harus minum obat untuk untuk mencegah mencegah itu menekan sistem kekebalan tubuh yang menyerang ginjal nah kalau misalnya obatnya kadarnya kurang atau tidak rutin minumnya gitu ya ada juga tuh ya jadi oh sudah enak rasanya kalau minum obat merasa sudah dapet ginjal baru nih jadi yaudahlah kita bisa bebas lagi hidupnya gitu minum obatnya malas ya itu bisa terus ginjalnya rusak lagi itu terpaksa jatuh ke keci darah gitu ya jadi pasien yang sudah diganti ginjalnya dengan cangkoi tetap harus rutin kontrol untuk menekan fungsi umum kita supaya gak menolak karena reaksi penolakan juga bisa berakibat fatal ya dok ya gitu selain itu juga tadi mengkontrol penyebabnya penyebab dari gagal ginjalnya gitu supaya gak kena lagi nanti ginjal yang sehat yang masih sudah dicangkokkan supaya gak rusak lagi gitu gitu terus ada lagi pertanyaan oh ya dok ada nih apakah prosesnya menyakitkan dok gitu terus apakah biasanya efeknya apa dan apakah keluarga harus menyiapkan donor darah oh ya donor darah ya baik ya 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 prosesnya menyakitkan harusnya tidak gitu kalau sakit berarti ada sesuatu gitu ya jadi prosedur yang normal proses yang normal harusnya tidak sakit gitu kalau misalnya mau lihat-lihat di jalan-jalan ke instalasi cuci darah kita ya pasien itu ya ngobrol-ngobrol gitu ya apa namanya ya mungkin tadi dok bayangannya bisa seperti orang donor darah jarumnya hampir sama sih ya jarumnya jarum karena kan memang cuci darah itu harus menusukkan jarum untuk mengalirkan darah jadi dan kita sudah ada apa ya bius dulu sih dok untuk bius lokal dulu untuk mengurangi itu jadi mestinya sih enggak jadi kalau ngeri pun mungkin hanya pada saat awal ketika kita memasukkan jarumnya gitu kalau dengan HDCAD malah tidak ada pakai jarum ya pakai kateter cuci darah khusus itu cuma tinggal disambung saja jadi harusnya tidak sakit kalau ada sakit berarti ada sesuatu nih selama prosesnya gitu nah itu akan dievaluasi ulang untuk menyiapkan donor darah tidak setiap cuci darah terus harus tambah darah gitu ya kita malah justru berusaha untuk jangan sampai pasal itu tambah darah jangan sampai transfusi gitu dengan cara dengan obat-obatan transfusi itu biasanya hanya diberikan kalau apa namanya darahnya rendah sekali yang mana kira-kira diberi obat-obatan akan tidak cukup waktunya nih gitu resiko dia apa namanya kurang darahnya komplikasi akibat kurang darahnya cukup besar jadi kita harus segera menambah darah itu itu perlu transfusi tapi itu itu kan tidak harus dari keluarganya ya dok oh enggak kita di rumah sakit dokter muradi sudah punya unit donor darah sendiri kita unit bank darah sendiri jadi kalau misalnya satu saat perlu tambahan darah biasanya kita cari dulu disitu tidak 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 harus dan proses cuci darah seperti tadi dijelaskan juga bukan terus darahnya diambil semua terus dicuci baru dimasukkan lagi darah dialirkan terus darahnya diganti yang baru dari punya orang lain tidak jadi darahnya pasien itu sendiri dialirkan terus diproses darahnya itu juga dimasukkan lagi darah yang sudah bersih jadi jangan khawatir untuk kekurangan darah itu dia jadi tidak terlalu tidak selalu proses setiap cuci pasti tambah lagi tambah lagi begitu ya kemudian ada lagi pertanyaan dok ada pantangan untuk pasien gagal ginjal yang sudah rutin jarah ini pantangan makan minum mungkin ya atau dari gaya hidupnya mungkin dok bagaimana kalau dia sudah cuci darah ini pertanyaan paling sering jadi kalau sudah cuci darah rutin ya seperti kalau misalnya ada yang cuci darah sampai 3 kali seminggu gitu ya itu sebetulnya restriksi makanan itu jadi lebih sedikit lebih longgar lebih longgar daripada yang belum cuci ya dok? daripada yang belum cuci gitu jadi terutama protein itu mungkin bahkan harus agak lebih banyak sayur buah serap itu juga mungkin harus agak bisa seperti hampir seperti orang normal lah tergantung dari kondisinya saja ya yang harus dijaga sebetulnya adalah garam garam dan kalau misalnya buah air kecilnya sudah berkurang ya mungkin airnya juga harus harus disesuaikan harus disesuaikan harus disesuaikan dengan jumlah cairannya jumlah cairannya tapi utamanya garam dan air tadi garam sih karena garam itu akan menarik air juga gitu ya jadi lebih mudah bengkak dan dia akan memberikan tensi juga bagaimana akan membuat komplikasi kemudarannya juga jadi lebih cepat tapi intinya itu untuk tahu dietnya ya ada baiknya konsultasi dengan dokter kalau perlu konsultasi dengan dokter Gizi gitu Ali Gizi jadi tahu persis apa yang ini tapi tidak tidak serta-merta semua tidak boleh makan terus jadinya tidak boleh ini tidak boleh itu tidak gitu ya dok ya pasien cuci darah di rumah sakit dokter Muardi selama cuci darah justru ada sambil makan ya dok ya sambil makan gitu sambil makan sambil minum gitu buah iya terutama untuk cairan tadi ya dok ya jadi disesuaikan bukan terus tidak boleh sama sekali minum gitu kan tergantung kondisi masing-masing gitu terus untuk gaya hidupnya dok gimana apa terus kalau sudah jarah ya sudah di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu oh jangan jangan jadi keratinin dan ureum itu yang kita berusaha buang itu itu banyak tuh di otot malah justru gitu jadi dengan adanya olahraga rutin gitu ya ya olahraganya bukan yang berat-berat aja tapi dengan ada aktivitas rutin olahraga rutin itu harusnya akan justru memperbaiki pembersihan dari ureum beratin jadi ureum ini dari otot tuh keluar terus akhirnya dicuci darah kan dibuang gitu dan olahraga juga akan meningkatkan masa otot yang mana dia akan membuat orang tuh bisa beraktivitas lebih baik keseimbangan lebih baik yang mana juga akan memperbaiki secara psikologis quality of life gitu ya olahraga juga bisa membuka pembuluh darah jadi pembuluh darah jadi lebih lebar pembuluh darah lebih lebar oksigenasi ke organ itu lebih baik terus tensi juga bisa turun yang mana juga akan mengurangi atau mencegah komplikasi komplikasi jadi jangan jangan hanya ngelokro di rumah aja gitu harus ada ini jalan-jalan lah ke mal ke taman gimana itu ada olahraga ya sepeda sepeda statis gitu ya pelan-pelan bertahap gitu ya jadi jangan cuma cuma aja biasanya juga pasien-pasien di rumah sakit dokter Muardi sudah kami konsulkan ke bagian gisi untuk makanannya dan rehab medik ya untuk pengaturan aktivitas fisiknya karena kan tergantung masing-masing pasiennya dok ya ada yang mungkin masih bisa jalan ada yang mungkin hanya bisa duduk atau mungkin ada komplikasi yang lain hanya bisa berbaring gitu tapi apapun kondisinya tetap aktivitas ini ya fisik otot-otot ya yang disesuaikan dengan kondisi pasiennya gitu ya tidak terus kayak sebelum mungkin bisa lari-lari atau mungkin sambil bermain bola gitu tapi disesuaikan dengan kondisinya artinya otot tetap harus dilatih supaya tadi banyak hal-hal manfaat dari olahraga oke yang ada lagi dok ayah teman saya meninggal saat cuci darah apa penyebabnya itu apa dok padahal waktu berangkat ke rumah sakit terlihat sehat oke ya seperti saya bilang tadi memang cuci darahnya ada resiko dan biasanya komplikasi-komplikasi ini bisa terjadi karena kondisi yang apa ya mendasari juga gitu ya penyakit gagal ginjal ini kan pasti pertama tadi ada penyebabnya yang mana biasanya penyakit kronik juga diabetes sederhana tinggi yang mana itu akan membuat pembuluh darah itu juga jelek terus dan pembuluh darah ini kan berhubungan dengan apa namanya nantinya bisa terjadi namanya kejadian serebrovaskular jantung komunikasi ke otak berarti ya dok ya otak gitu ya bisa jadi stroke mungkin atau serangan jantung memang pada saat cuci darah ini bisa terjadi kan darahnya ditarik luar nih darahnya ditarik luar dimasukkan ke mesin itu kadang-kadang hemodinamik atau ikanah darah itu bisa naik turun iya nah kalau misalnya apa namanya kondisi tidak tidak stabil ya kondisi maksudnya kondisi penyakit dasarnya tidak tidak stabil gitu ya itu tapi saat cuci darah itu bisa terjadi perubahan tensi yang terlalu cepat nah itu bisa memang bisa memicu terus ada sumbatannya yang lepas gitu dari kembuluh darah terus menyangkut di kembuluh darah yang besar bisa nyumbat kembuluh darah ya menyumbat di jantung jadi serangan jantung atau di otak jadi stroke nah itu ya mungkin yang bisa menjadi penyebab kematian dari itu kematian pada saat cuci darah ya salah satunya memang resiko itu memang ada tapi makanya kontrol kontrol rutin itu harus baik dan evaluasi jadi harus selalu dievaluasi dan tadi yang penting adalah kalau misalnya ada penyakit kronik ya kita harus berusaha untuk mencegah jangan sampai jatuh ke gagal ginjal gitu ya karena nah kadang-kadang ubat-ubatan itu ya perlu untuk untuk mencegah gagal ginjal itu ya jadi pada saat kontrol rutin diminta oleh dokternya disarankan untuk berubat rutin minum obat ya jangan khawatir apa ya itu akan mengganggu ginjalnya justru dokter itu akan menyarankan ubat-ubat tersebut itu untuk mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal apalagi gagal ginjal di stadium akhir gitu untuk leka kartika sari kami turut berduka cita ya atas meninggalnya bapak gitu tadi penyebabnya kemungkinan karena itu ya tergantung dari etiologinya dan kondisinya pada saat dicuci darah gitu ada lagi nih bagaimana untuk menjaga ginjal biar sehat oh ya ini untuk mencegah dok mencegah supaya tidak diminta dicuci darah gitu dok oke ya memang ya jadi kalau dilihat dari epidemiologi ya dari rata-rata dari data yang kita punya penyebab gagal ginjal utama di Indonesia itu darah tinggi gitu yang kedua diabetes yang ketiga radang ginjal hipertensi dan diabetes ini kan penyakit kronik nih hubungannya dengan gaya hidup ya gitu jadi bagaimana buat membuat ginjal tetap sehat ya berarti harus ada punya pola hidup gaya hidup yang sehat juga untuk mencegah darah tinggi dan diabetes apa itu gaya hidup sehat? ya kita harus makannya ya jangan harus pilih-pilih gitu ya tidak semua makanan bisa diambil terutama yang berkarbohidrat tinggi yang apa namanya bergula tinggi gitu garam juga kalau yang bergaram tinggi gitu ya itu untuk mencegah ininya banyak makan lebih banyak serat yang kedua olahraga rutin gitu ya aktivitas jadi dengan aktivitas tadi kan apa namanya resistensi insulin kita juga turun yang mana kita jadi lebih cepat kenyang jadi tidak makan terlalu banyak jadi gula juga normal dengan pembuluh darah juga melebar jadi tensi juga turun gitu ya tidak merokok pasti karena rokok akan apa namanya mengganggu akan menimbulkan atau memicu adanya peradangan yang mana juga lari ke ginjal juga gitu kalau misalnya sudah usia 40 tahun ke atas ada baiknya rutin medical check up ya karena biasanya sudah umur segitu tuh mulai ada tuh apa namanya mulai ada penyakit-penyakit kronik tuh sudah mulai muncul detensi udah mulai naik gula udah mulai naik asam urat udah mulai naik gitu ya jadi ada baiknya rutin medical check up tapi tidak menutup kemungkinan juga yang muda-muda juga bisa hipertensi nih banyak juga nih yang saya temui pasien-pasien saya yang pasien kita juga yang masih muda-muda itu sudah tempat sehat suci darah umur 30 sudah suci darah dan karena apa? bukan karena batu atau radang tapi karena darah tinggi iya hipertensi apalagi kalau misalnya di keluarganya punya bakat ya dok ya iya punya bakat punya bakat bapaknya ibunya gitu kan keturunan itu juga juga berpengaruh ya punya faktor risiko apalagi yang gemuk ya yang gemuknya juga harus harus berhati-hati nih karena dengan gemuk ada penelitiannya bahwa orang yang gemuk itu kemungkinan dia untuk jadi gagal ginjal itu lebih besar dengan member yang tidak gemuk gitu jadi terutama untuk apa keturunan yang punya keluarganya juga gagal ginjal atau mungkin sakit gula hipertensi itu resikonya lebih besar jadi harus lebih waspada gitu ya tadi seperti yang dijelaskan dari olahraganya pola makannya berat badan dijaga harus normal kemudian jangan merokok ya jangan merokok membatasi alkohol kemudian aktivitas fisik ya apalagi kalau sekarang mungkin banyaknya yang sekarang masih muda-muda itu karena juga banyak teknologi ya dok ya banyak teknologi banyak kemudahan jadi jadi mager di rumah gitu kan apalagi kemarin kita habis covid itu sekian tahun dua tiga tahun covid gitu banyak yang di rumah akhirnya jadi malas aktivitas fisik terus juga jangan begadang ya karena istirahat yang cukup dan hindari stres itu dok itu juga penting ya faktor stres juga mempengaruhi jangan begadang kalau tidak ada topi baik baik ada lagi pertanyaan dok ini tentang gejala transplantasi ginjal yang gagal gimana sih gejala transplantasi ginjal yang gagal atau gejala dari penolakan tubuh terhadap ginjal baru gitu lalu apa yang dilakukan jika tubuh terjadi penolakan ginjal yang gagal gitu jadi pada pasien transplantasi ini kan biasanya setelah transplantasi itu akan ada jadwal evaluasi mungkin jadwal kontrol mungkin di cek satu minggu sekali terus nanti dua minggu sekali satu bulan sekali gitu untuk mencegah apa namanya rejeksi jadi penolakan itu yang biasanya dilihat adalah dari uriam creatinin ya dari labnya laboratoriumnya gimana creatininnya naik atau enggak nih kalau dari gejala-gejala biasanya tidak dari awalnya juga penyakit ginjal itu kan ini ya apa namanya silent disease jadi penyakit yang tidak tidak terasa sampai dia menemukan komplikasi jadi pada saat transplantasinya ada penolakan pun kalau misalnya ada awal-awal ya mungkin juga tidak terlalu terasa tapi ya diperhatikan kalau misalnya tensi naik gitu ya tensi naik ada kencing berkurang misalnya terus diperiksa kehatinan mulai naik nah itu apa namanya itu harus di harus waspada tapi untuk awal-awal biasanya akan di cek lebih sering nanti kalau pada saat sudah 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 lama sudah lewat dari masa masa akutnya mungkin perlu sebulan sekali itu pun diperiksa fungsi ginjalnya uriam creatinin dan ada kadar obatnya jadi ada kadar obat minimal yang harus dalam tubuhnya ya itu juga harus rutin diperiksa ya jadi penolakan ini ada yang penolakan segera setelah transplant ada yang ternyata terjadinya itu sudah bertahun-tahun setelah transplant ternyata bisa terjadi penolakan makanya perlunya kontrol rutin di situ yang kita evaluasi baik dok mungkin satu pertanyaan lagi bagaimana cara menghitung kebutuhan zat besi caranya sama kalau di rumah sakit muardi HP yang indikasi transfusi berapa oke kalau ada kebutuhan zat besi bagaimana cara menghitungnya dan indikasi transfusi dok di HP berapa menghitung kebutuhan zat besi biasanya kita setiap 3 bulan itu akan kita cek tanda zat besi ya SI serum iron TIBC peritin itu untuk melihat kondisi besinya pada pasien kalau misalnya kurang kita akan tambah besi dulu secara injeksi secara intravena pada satu cedara untuk meningkatkan HP untuk maintenance jadi kalau misalnya besinya itu sudah cukup itu pun kita biasanya akan kasih untuk maintenance jadi dari orang jadi zat besi oral kita juga rutin memberikan itu caranya ya biasanya dengan pemeriksaan lab ya tadi SITBC yang dipantau setiap 3 bulan tadi atau setelah terapi terus kapan perlu transfusi nah ini kalau pada pasien-pasien cuci darah transfusi itu diberikan kalau HB dibawah 6 eh dibawah sorry dibawah 7 jadi 6 ke bawah itu itu diberikan itu harus transfusi gitu atau kalau dibawah 8 dengan adanya gejala-gejala anemia jelas misalnya sudah ada sesek gitu ya dok ya sesek atau jadi melah kemana-mana itu capek gitu ya aktivitas terhambat atau dari EKG dari rekam jantung sudah ada tanda-tanda ada gangguan jantungnya juga ya gangguan jantungnya suplai oksigen di jantung berkurang gitu nah itu bisa diberikan sampai berapa sih? nah karena memang kita tuh prinsipnya dari tidak ingin menambah terlalu agresif ya sebisa mungkin tidak transfusi jadi targetnya pun hanya sampai secukupnya secukupnya itu berapa jadi tidak lebih dari 9 transfusi 8 atau 9 kalau misalnya kita terlalu agresif untuk menambah HB dengan transfusi itu kejadian kardiovaskularnya juga lebih besar mungkin terlalu berat beban jantungnya karena kan transfusi itu sama dengan menambah cairan ya dok ya menambah cairan menambah cairan dan juga apa ya kan darah orang lain jadi sistem ada sistem kekebalan tubuh orang lain juga dimasukkan ke dalam tubuh nah itu sedikit banyak akan mengganggu sistem imun tubuh juga makanya kalau pada pasien-pasien yang rencana untuk translatasi itu tidak disarankan untuk cuci darah sebelumnya kalau bisa jangan cuci dulu itu tidak transfusi tidak transfusi dulu jadi kita untuk menaikkan HB nya kita carikan dengan cara yang lain tadi mungkin dengan kalau kurang zat besi kita tambahkan zat besi atau mungkin ditambahkan dengan eritropoitin atau apapun yang disesuaikan dengan penyebab kenapa kok kurang darahnya oke satu lagi masih bisa ya satu lagi oke yang terakhir nih banyak pertanyaan dok ya bagaimana ciri-ciri ini orang gagal ginjal dari pemeriksaan fisik selain hanya dari laboratorium gitu apakah semua harus cuci darah ini dok ya nah ini tadi jadi pertama penyakit ginjal ini penyakit ginjal kronik terutama itu silent disease jadi penyakit yang tidak terlihat yang sunyi jadi selama ginjalnya itu masih bisa mengkompensasi gitu ya itu gejala hampir tidak terlihat tapi yang sering biasanya tensi mulai naik nih tensi mulai naik tapi naiknya juga perlahan jadi orang juga kadang-kadang tidak sadar kalau tensinya mulai naik gitu ya terus HB mulai turun gitu itu pun turunnya juga tidak cepat-cepat gitu ya jadi sedikit demi sedikit turunnya mungkin dari dua belas normalnya setelah turun jadi sebelas setengah gitu kan jadi itu itu tubuh juga akan apa namanya akan kompensasi jadi orangnya juga tidak merasa lelah gitu enggak mungkin lama-lama orang yang yang memperhatikan bisa jadi makin pucat nih bisa juga kalau misalnya sudah lebih lanjut mungkin urinnya gitu mungkin pipisnya bisa berbusa terus misalnya ada bengkak-bengkak gitu ya pasiennya jadi kakinya mungkin bengkak mukanya sembab itu bisa juga tapi tergantung dari penyakit tidak semua juga kayak gitu terus mungkin ada apa namanya nafsu makan turun gitu ya karena urium dan uriumnya tinggi itu jadi bikin ada gangguan nafsu makan tapi kembali lagi bahwa itu kejadiannya berjalan sangat lambat gitu ya mungkin untuk proses cuci proses gagal ginjal sampai stadium yang mana dia butuh cuci darah itu mungkin lima tahunan jadi lima tahun berarti pupunya sudah kompensasi tadi ya pupunya sudah kompensasi dulu jadi tidak terasa sudah terbiasa terbiasa dengan seperti itu jadi tidak terlalu kelihatan makanya kalau ada resiko ada lebih baik kontrol rutin gitu ya terus apakah harus cuci darah? tidak juga gitu ya kalau misalnya apalagi kalau misalnya diketahui di stadium awa jadi nyakit ginjal tronik itu ada lima kan ya ada lima ada lima stadionya gitu ya satu, dua, tiga, empat, lima lima nah lima pun kalau kondisi masih cukup baik kita juga tidak harus berubah cuci darah tapi memang sudah harus bersiapkan gitu kalau yang namanya sudah penyakit ginjal tahap akhir nah itu yang harus sudah cuci darah kalau di satu sampai empat itu belum belum ada indikasi cuci darah gitu justru saatnya kita mencegah ya tujuan adalah usaha untuk mencegah supaya tidak jatuh ke stadium yang lebih tinggi gitu jadi ya tidak tidak semuanya pasien gagal ginjal itu pasti cuci darah gitu digantung kondisi pasien yang pertama dilihat dari kondisinya dulu ya dok ya kondisinya dan dia di stadium mana begitu baik ini masih ada mohon maaf ya ini banyak masih banyak pertanyaan sebenarnya dong nah laris nih ada yang jatuh lari ya baik tapi karena waktu juga yang harus kita batasi ya mungkin nanti di ngobras bulan depan bisa atau mau nitip pertanyaan dari sekarang bisa kita kita jawab di komen dokter Muardi ya ini di instagramnya dokter Muardi ataupun di facebook kita jawab di komen begitu terima kasih dokter Arya sudah di berikan jawaban-jawabannya banyak sekali pertanyaan dari netizen darah sobat Muardi semua itu mungkin untuk yang terakhir closing statement dok tentang pasien cuci darah ini bagaimana dan apa sih yang harus kita cegah supaya tidak terkena cuci darah yang sampai harus dialisis ini kan dok ya terima kasih dan jadi 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 penyakit ginjal ini penyakit ginjal kronik terutama itu merupakan komplikasi akhir dari dari suatu kondisi kronis penyakit kronis ya jadi amat sangat bisa dicegah amat sangat bisa dicegah amat sangat bisa dicegah jadi kalau tadi yang punya refaktor resiko gitu ya ataupun yang masih muda pun gitu masih muda merasa sehat badannya itu mulai dari sekarang itu sudah harus apa ya mencegah dengan cara tadi dengan pola hidup yang sehat pola hidup yang sehat kalau yang sudah punya faktor resiko ya berarti sudah harus apa ya harus lebih waspada ya harus rajin kontrol dan tadi pola hidup juga jadi lebih harus lebih sehat lagi gitu karena ini penyakit yang semakin banyaknya kita temui gitu ya dengan mempunyai apa ya ini menimbulkan perubahan hidup ya perubahan hidup yang signifikan menurunkan produktivitas juga gitu tapi bisa dicegah ya bisa dicegah ya dok ya dan kalau apa perlu kontrol rutin atau mungkin sebelum kontrol ini tadi medical check up ya bisa dilakukan di rumah sakit dokter Muardi kita punya unit medical check up bisa nanti kalau bingung mau nge-check apa dulu ya ini apa gak usah bingung-bingung langsung datang saja nanti konsultasi dengan dokter di bagian medical check up kita akan arahkan apa saja sih yang diperlukan untuk pencegahan supaya terjadi dengan ginjal dan untuk sobat Muardi yang ternyata sudah pernah atau sudah dinyatakan gagal ginjal ya bisa datang ke rumah sakit dokter Muardi ke poliginjal hipertensi di gedung Wijaya Kusuma lantai 2 gitu jangan lupa kontrol rutin ya baik hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di facebook dan youtube dari era sudi dokter Muardi yang belum follow segera follow ya kemudian jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial rumah sakit dokter Muardi di facebook, instagram, dan youtube gitu nantikan program-program dari rumah sakit dokter Muardi selanjutnya di media sosial kami ya baik demikian acara ngobras pada pagi hari ini terima kasih banyak dokter Arya Suseno sudah memberikan banyak materi semoga bermanfaat untuk para sobat Muardi sekalian mohon maaf bila masih ada kekurangan atau mungkin ada pertanyaan yang masih belum puas lagi mungkin bisa langsung datang ke rumah sakit dokter Muardi untuk konsultasi langsung dengan dokter Arya dokter Arya praktek setiap hari Senin sampai Jumat ya dok ya ada dari pagi jam 7 sampai jam 15.30 baik, terima kasih selamat pagi semua sobat Muardi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua